Badan Pengawas Pemilu Tulung Agung menggelar rapat pleno meneliti dugaan pelanggaran netralitas oleh dua aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Dinas Pertanian Pemka Tulung Agung. Kasus pelanggaran netralitas ini bermula dari foto yang menampilkan dua ASN di lingkungan Dinas Pertanian Tulung Agung bernama Timor dan Priyono. Keduanya berpose bersama dengan Paslon Bupati Gatut Sunu Wibowo dengan mengancungkan jari sesuai dengan nomor urut Paslon. Dari hasil pleno, Bawaslu Tulung Agung menyatakan aksi kedua ASN itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan Pilkada 2024 namun Bawaslu menilai tindakan keduanya melanggar ketentuan netralitas ASN di luar peraturan Pilkada yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN serta PP nomor 42 tahun 2004 tentang jiwa korps dan kode etik ASN. Bawaslu merekomendasikan tindak lanjut kasus ini kepada badan kepegawai negara yang memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Di dalamnya juga termuat ada pelanggaran netralitas ASN. Sabtu kemarin tanggal 26 Oktober kita plenuhkan hasilnya bahwa ini terkait pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya. Maka dari itu akan kita teruskan ke pihak yang berundang dalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!